Perayawan Leol Ojulit 12. Piterang senang sekali mendengar itu, bahwa saudara-saudaranya tidak merasa gentar menghadapi lima hari mau sempuh. Tanyanya kepada jalur raga, dan kakang jalur raga juga punya musuh hem, dengus jalur raga. Aku mempunyai musuh berat. Semula aku sudah bertekad untuk menghadapi seorang diri, karena seorang laki-laki berani berbuat harus berani bertanggung jawab, Ia berhenti lalu merabah-rabah pinggangnya. Ia melepaskan ikat pinggangnya, dan tampaklah sarung sebatang golok yang indah. Jalur raga mencabut golok itu. Ah tanpa terasa dua orang ini, Wanemboyo dan Piterang berseru kaget. Begitu dicabut, sinar kuning yang menyilaukan dari batang golok itu menyambar. Mereka terbelalak. Coba kalian terkah, golok emas ini milik siapa? Tanya jalur raga. Ah, aku ingat seru Piterang setelah beberapa saat mengingat-ingat. Ah, bukankah golok ini milik perguruan? Piterang menghentikan kata-katanya yang belum selesai dan memandang jalur raga. Teruskan, kalau memang engkau tahu, kata jalur raga sambil tersenyum. Ini, ini, Piterang berdebar. Koma ini golok pusaka milik sumbing, benar jalur raga mengangguk. Aku telah mencuri dari perguruan itu, dan tentu saja aku dikejar-kejar. Wajah Piterang tiba-tiba saja pucat. Mimpi pun tidak bahwa saudara angkatnya ini, musuhnya jauh lebih berat dibanding dengan musuhnya sendiri. Diam-diam ia menyesal mengapa tidak mencari keterangan dulu. Kau takut ej, jalur raga ketika melihat perubahan wajah Piterang. Tidak sahuparang cepat-cepat dan kemudian berusaha menenteramkan hatinya. Bagus puji jalur raga. Memang saudara angkat, takkan takut mengorbankan nyawa untuk kepentingan saudaranya. Hehehe jalur raga ketawa terkekeh senang sekali, dan merasa dirinya bangga. Apakah yang perlu ditakuti kalau musuh Piterang hanya lima orang bersaudara itu? Jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan bermusuhan dengan perguruan sumbing. Kapan kah kakang jalur raga mencuri golok emas itu tanya Waneng Boyo? Sudah lama. Dan tentu saja orang-orang sumbing takkan menghentikan usaha mereka, sebelum memperoleh kembali golok ini. Bagaimana? Tentunya kalian tidak mungkir janji mengapa mungkir janji Waneng Boyo bernafsu. Sekali mengangkat sumpah sebagai saudara mati pun aku rela untuk membela saudaranya, mendengar ucapan Waneng Boyo ini, Piterang menjadi malu kalau kalah suara. Maka katanya kemudian. Benar. Dan Piterang pun mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan saudara-saudaranya, Waneng Boyo dalam hati mengejek dua orang saudaranya itu. Hem, musuh-musuhmu jauh lebih ringan dibanding dengan musuhku, dan sekarang giliran Adi Waneng Boyo. Apakah engkau juga mempunyai musuh tanya jalur raga? Waneng Boyo ragu-ragu memberikan jawabannya. Apakah dua orang ini tidak menjadi ketakutan dan mencabut pernyataannya sebagai saudara angkat, setelah tahu pihak manakah musuhnya itu? Melihat keraguan Waneng Boyo, maka jalur raga terkekeh. Katanya, Adi Waneng Boyo. Kita telah mengangkat sebagai saudara. Mulai sekarang kita harus membuka hati masing-masing, sehingga tidak ada lagi rahasia. Kita mempunyai kepentingan yang sama, maka kita akan menghadapi musuh itu bersama-sama pula. Benar. Mengapa kau tidak ikhlas desak Piterang? Baiklah dan aku berharap supaya kakang berdua tidak mencertawakan aku, sahut Waneng Boyo. Tetapi sebelum aku menjawab, apakah kakang berdua sudah tahu dari manakah asal usul Kupiterang dan jalur raga saling pandang? Walaupun mereka telah kenal lama, namun mereka belum pernah mendengar asal usul Waneng Boyo. Hmm, aku tidak tahu, sahut jalur raga. Aku ingin bertanya. Apakah kalian pernah mendengar tentang riwayat hidup seorang tokoh tua bernama Cindi Amoh apa? Cindi Amoh Guru Kreti Windu, yang kemudian mengegerkan Pondok Beligo jalur raga kaget. Ya, yang di Pondok Beligo menyamar dan mengganti nama dengan nama Kasim, tentu saja setiap orang sudah tahu. Mengapa ya, bagi setiap orang tentu saja sudah mendengar tentang pengacauan Cindi Amoh di Pondok Beligo dan hampir saja Pondok Beligo itu hancur dan dapat dikuasai oleh Cindi Amoh. Untung sekali ketika itu pasukan gagak rimang yang dipimpin oleh Cakra Pekik, Pangeran Pekik, berada di Pondok itu. Hingga oleh bantuan Jaka Pekik dan pasukan gagak rimang, kebusukan Cindi Amoh dapat dibongkar dan Pondok Beligo selamat dari pengkhianatan, untuk jelasnya bakara Tuhan dan sari titik. Dia adalah guru kuaih, tanpa terasa jalur raga dan piterang berseru kaget mendengar pengakuan Wanengboyo itu. Sekarang, sebelum Wanengboyo mengemukakan pihak manakah lawannya itu mereka sudah dapat meraba dan mencium. Kiranya musuh itu adalah Pondok Beligo. Dengan begitu, musuh Wanengboyo jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan musuh yang dihadapi jalur raga maupun piterang. Melihat dua orang itu nampak kaget, Wanengboyo terkekeh. Ajaknya, nah, apakah taku kalian tentu gentar dan ketakutan mendengar musuhku? Tetapi kalau kalian memang tidak berani menghadapi, tidak mengapa? Aku memang sudah bertekad mati untuk mengikuti jejak guruku, ah, jangan begitu, jangan begitu, jalur raga gugup. Kita sudah setuju mengangkat saudara, ringan sama di jinjing dan berat sama di pikul. Sudahlah, pendeknya kita bertiga ini menghadapi tiga macam musuh. Kita harus bersatu padu menghadapi, dan kalau perlu kita mengorbankan nyawa, bagus, aku memang sudah lama mencari-cari. Sekarang juga serahkan nyawamu tiga orang saudara ini kaget dan saling pandang sesaat. Namun kemudian mereka segera meloncat berdiri dan bersiaga. Siapakah yang telah berteriak dari tempat agak jauh itu, dan menyambung pembicaraan mereka? Tidak usah lama mereka menunggu. Muncullah lima orang laki-laki di depan mereka, dengan macam-macam bentuk dan senjata. Inilah lima harimau sempu itu, bisik piterang. Hehehe, jalur raga menyambut dengan ketawanya yang terkekeh. Kemudian terdengar katanya yang mengejek, lima harimau ompong, apakah yang ditakuti lima harimau sempu itu kemudian menyebar dan bersiap diri. Kemudian sambil mendelik, sureng pati membentak, kami hanya mempunyai kepentingan dengan orang semeru itu dan tidak dengan kalian. Mengapa kalian mencampuri jalur raga terkekeh lagi dan mengejek, hehehe, maksudmu kepada adipi terang ini, bukan? Hem, dan kalian akan mengandalkan jumlah untuk mengeroyok wajah sureng pati yang pucat itu berubah menjadi merah saking marah. Jawabnya garang, kami merupakan lima orang bersaudara, dan selamanya kami selalu sehidup dan semati, bagus. Dan hari ini kamu semua akan mampus di tanganku ejek jalur raga. Lima harimau sempu itu mendelik marah. Namun sureng pati sebagai saudara tertua menggerakkan tangan, memberi isyarat agar adik-adiknya berdiam diri. Katanya lagi, kami tidak mempunyai urusan dengan tuan. Mengapa tuan ikut campur dengan adipi terangkah? Maksudmu, urusan itu pancing jalur raga. Benar. Kami datang untuk menagih hutang yang telah amat lama belum dibayari. Hehehe, enak saja kau bicara. Tiba-tiba Wenengboyo telah ikut campur dengan ucapannya yang lantang. Jika engkau lima orang mempunyai kepentingan bersama, apakah sang kamu orang lain tidak mempunyai kepentingan bersama pula? Tetapi kami merupakan lima orang bersaudara. Bagus sambut jalur raga. Jika kamu merupakan lima bersaudara kami pun merupakan tiga bersaudara. Jika kamu mengandalkan jumlah dan mau menekan salah seorang adikku, tentu saja kami akan mengimbangi keadaan. Kami tidak perlu menjadi malu mengandalkan pula kekuatan untuk menghadapi kamu. Huhuh, aku ingin melihat apakah lima hari mau sempu benar-benar galak, Ataukah hanya harimau ompong merah padam wajah lima harimau sempu saking gusar mendengar itu. Akan tetapi saudara-saudara yang lebih muda selalu tunduk dan patuh kepada sureng pati, sebagai saudara yang tertua. Oleh sebab itu empat macan yang lain menahan sabar dan hanya mengamati sureng pati. Namun begitu jelas sekali bahwa mereka hampir tak kuasa menahan sabarnya lagi, tampak dari senjata masing-masing yang bergerak-gerak karena tangan masing-masing menggigil. Sureng pati seperti tidak melihat keadaan adik-adiknya. Katanya, tetapi apakah mau tahu persoalan kami dengan bangsat piterang jahanam busuk teriak piterang begitu mendengar dicaci sebagai bangsat. Aku ingin bertanya padamu, dan jawablah dahulu sejelasnya, apa? Apakah yang akan engkau tanyakan hardi sureng pati? Apakah engkau sudah menanyakan kepada istrimu yang telah mampus itu tentang hubungannya dengan aku bangsat teriak sureng pati nyaring? Kau telah mencelakakan istri dan keluargaku, engkau masih tidak malu membicarakan lagi hehehe, siapakah yang harus malu? Aku ataukah engkau? Hehehe, dengarlah yang jelas, piterang mengejek. Waktu itu, begitu engkau minggat, istrimu yang kesepian menjadi tergila-gila padaku. Aku tak mau melayani mengingat hubunganku dengan engkau. Tetapi istrimu tidak tahu malu, bangsat. Tutup mulutmu teriak sureng pati yang sudah tak dapat menahan sabarnya lagi, sambil melompat dan menikamkan senjatanya. Terang tubuh sureng pati bergoyang-goyang, sebaliknya piterang terhuyung mundur selangkah, begitu dua senjata saling berbenturan. Melihat sureng pati telah bergerak saudara yang lain segera melompat dan menyerang pula. Guna pati yang bersenjata rantai baja dengan dua ujungnya terdapat dua bola besi sebesar kelapa itu, telah menghantam sekuat tenaganya ke arah kepala piterang. Berbareng itu, wiro pati yang bersenjata sepasang golok telah pula menyerbu. Terang-terang. Ayah seruan kaget itu keluar dari mulut wiro pati. Sebab golok pada tangan kanan terasa ringan, begitu terbentur oleh senjata jalur aga yang bersinar kuning itu. Tetapi justru jalur aga dan waneng boyo tadi harus maju untuk menangkis senjata yang menyerang piterang, maka secepat kilat lima harimau sempu itu sudah menempatkan diri, mengurung lawan. Jalur aga. Piterang dan waneng boyo segera beradu punggung, untuk dapat melayani lima orang itu secara baik. Waneng boyo bersenjata golok, jalur aga bersenjata golok emas pusaka perguruan sumbing, sedang piterang bersenjata sebatang pedang. Dengan bersama-sama melawan keroyokan ini, mereka merasa pasti akan dapat mengalahkan lawan. Akan tetapi di luar dugaan. Justru kera membelah diri dan melawan seperti ini, merupakan kekeliruan. Sebab dengan mengurung seperti itu seperti memberi kesempatan kepada lima orang bersaudara tersebut menyelenggarakan kerjasama. Padahal kehebatan lima bersaudara ini, apabila dapat bekerja secara berbareng. Lima orang yang memiliki senjata berlain-lainan ini, segera dapat mengatur penyerangan maupun membela diri. Hanya sayang, golok wiro pati tinggal sebelah, karena yang sebatang telah terpapas kutung oleh golok emas jalur aga. Namun justru kutungnya golok ini membuat lima orang bersaudara ini marah bukan main, sehingga terjangan mereka semakin berbahaya. Dalam waktu yang tidak lama, mereka telah berkelahi sengit sekali. Sambaran angin senjata menderu-deru, diseling pula oleh bentakan-bentakan nyaring. Lebih-lebih senjata guna pati yang berujud rantai baja dengan dua buah bola besi pada setiap ujungnya itu, sesuai dengan tenaganya yang seperti raksasa, menyambar-nyambar secara bebas karena rantai itu panjang. Terang, ayah pi terang kaget dan pucat ketika pedangnya sudah terlibat oleh rantai baja guna pati. Ia mengerahkan kekuatannya untuk menarik pedang itu, namun usahanya tidak berhasil. Lepas teriak jalur aga sambil menyambarkan goloknya, sedang tangan kiri dipergunakan untuk mengebut sambaran tombak terisula sureng pati. Setelah golok wiro pati terkutung sekali tebas, mereka insyaf bahwa golok lawan yang berkilauan cahayanya itu tajam bukan main. Maka guna pati tidak berani sembrono, sehingga mau tidak mau terpaksa melepaskan pedang pitrang. Kakang jalur aga dan kakang waneng boyo, seru pitrang. Hati-hati. Janganlah kalian menyentuh senjata bangsat itu. Senjata mereka dilumuri dengan racun, sesungguhnya, tanpa peringatan pitrang pun mereka sudah tahu, bahwa senjata lawan itu berauun. Maka dalam melawan ini, mereka tidak berani sembrono menyentil dengan jari. Di antara lima orang bersaudara itu, orang yang termuda gerakannya gesit dan cepat. Orang termuda ini bernama Dharmopati, orangnya kerdil tetapi sesungguhnya sangat berbahaya. Senjata orang ini berujud busur dan anak panah. Apabila berkelahi rapat dan jarak pendek, maka busur itu dapat dirobah sebagai tombak, karena pada setiap ujungnya terdapat pisau tajam dan beracun. Bukan saja ujung-ujung busur itu tajam dan berbahaya tetapi anak panah itu sendiri yang pada jarak pendek dipegang tangan kiri, merupakan senjata yang berbahaya pula. Sebab jangan lagi dapat melukai kulit tubuh lawan. Baru menyentuh pun, orang sudah dapat keracunan. Di saat jalur raga menolong pitrang ini, mendadak jalur raga merasakan sambaran angin senjata mengarah punggung. Tetapi jalur raga tidak menjadi gugup. Tanpa memutarkan tubuh, jalur raga telah menekuk lengan dan membabatkan ke belakang, menggunakan jurus yang disebut tular membalikan tubuh. Terang. Ayah Sunupati berteriak kaget dan cepat melompat mundur, dengan wajah berubah pucat. Ia tadi dengan senjata sabit yang besar dan panjang, bermaksud membabat punggung jalur raga dari belakang. Ia menduga pasti bahwa babatannya akan berhasil, justru lawan dalam keadaan lengah. Tidak taunya jalur raga adalah seorang tokoh kawakan dan ahli ilmu golok. Tanpa memutarkan tubuh secara tepat sekali dapat membacok senjata Sunupati. Akibatnya senjata orang yang tersebut belakangan ini, terkutung menjadi dua. Hahaha, jalur raga gembira sekali, justru golok curiannya ini tajam luar biasa, sehingga telah berhasil mengutungkan senjata Sunupati dan Wiropati. Dengan rusaknya senjata Sunupati dan sepasang golok Wiropati sekarang tinggal sebatang lebih separoh, tentu saja kerjasama mereka menjadi pinjang. Wiropati yang terbiasa dengan senjata sepasang golok, tidak dapat bekerja secara baik dengan hanya menggunakan sebatang golok. Sedang Sunupati yang biasanya bersenjata sabit itu, begitu sabitnya patah, tidak dapat menunjukkan kegarangannya. Padahal antara lima orang bersaudara ini, mempunyai hubungan satu sama lain. Kalau salah seorang saja dari mereka tidak dapat bekerja dengan baik seluruh pembelaan diri maupun kerjasama mereka menjadi kacau. Sureng Pati sebagai saudara tertua insyaf akan kepincangan ini. Apabila keadaan pincang seperti ini nekat diteruskan, tidak urung pihaknya sendiri yang akan menderita rugi. Sureng Pati mempunyai pandangan yang cukup jauh. Selama mereka masih hidup lain waktu masih akan dapat menuntut balas kepada piterang. Mengapa sekarang harus tergesa? Memperoleh pikiran demikian, Sureng Pati segera berteriak, mendung empat orang saudaranya cepat menyambut. Hujan titik. Siut Siut Sing Sing, SRRR belum juga lenyap teriakan mereka, tangan kiri sudah bergerak dan menyambarlah peluhan senjata rahasia menghujani ke arah jalur raga dan saudaranya tering-tering-tering dengan tangkasnya. Tiga orang saudara ini memutarkan senjata masing-masing untuk melindungi tubuh, sehingga hujan senjata rahasia itu tidak sampai dapat menyentuh ujung baju mereka. Di saat mereka menghentikan putaran senjata masing-masing, dan hujan senjata rahasia telah berhenti, lima hari mau sempuh itu sudah tidak tampak bayangannya lagi lenyap di balik rumpun pohon. Akan tetapi sekalipun bayangan mereka tidak tampak, masih juga terdengar suara teriaknya. Hari ini kami mengaku kalah. Tetapi jika kalian memang jantan, kami menantang kalian empat bulan lagi, huh, siapa takut sambut jalur raga dingin? Bagus, empat bulan lagi kita tentukan siapa yang lebih unggul. Kami mengundang kalian datang di Laut Kidul. Kita bertempur di atas perahu di perairan Pulau Sempu, kami terima tantanganmu Kakang, mengapa engkau cepat menerima tantangan mereka tegur piterang yang khawatir? Kau takut EJ, jalur raga. Kakang, ahaha, bukannya takut dan tidak takut. Tetapi kita harus memperhitungkan tipu muslihat mereka. Hehehe, kalau mereka menggunakan tipu muslihat, bukankah itu malah baik? Berarti kita memperoleh kemenangan tanpa bertanding, manakah mungkin mereka sudi mengaku kalah engkau tolol? Apakah yang dapat menipu hanya mereka sendiri? Kita pun dapat menipu mereka. Kita tidak datang dan tidak memenuhi undangan mereka pun tidak mengapa. Siapa bisa menuntut tapi kalau mereka pengumumkan kepada setiap orang tak usah engkau ribut. Siapakah yang akan percaya kepada omongan lima harimau sempuh? Sudahlah, mari kita pergi. Mereka kemudian mengikuti langkah jalur raga meninggalkan tempat tersebut, tanpa ada yang berani membantah lagi. Namun bagi seorang gagah sejati, seorang ksatria yang dapat dipercaya apa yang diucapkan, kiranya takkan setuju dengan pendapat dan pendirian jalur raga ini. Sebab bagi seorang ksatria, apabila telah berkata satu tetap satu. Kalau bicara tidak tetap tidak. Pendeknya sedia mengorbankan nyawanya dengan bibir tersenyum, untuk memenuhi janji dan ucapannya. Dengan demikian jelas bahwa ucapan jalur raga seperti itu hanyalah terdapat dalam kamus orang-orang yang telah tersesat. Seorang gadis bertubuh ramping kulit tubuhnya kuning langsat, dan potongan tubuh itu sedap sekali dipandang dari belakang, melangkah secara tetap menyusuri jalan berbatu di luar kota Jepara. Apabila seorang laki-laki mengamati gadis itu dari belakang, mau tidak mau jakun laki-laki akan naik turun berserah. Betapa tidak? Memang gadis itu di samping kulitnya kuning langsat, potongan tubuhnya pun menyedapkan sekali justru singsat. Akan tetapi apabila laki-laki itu berhadapan muka kemudian bertata pandang kiranya laki-laki akan segera lari tunggang-langgang saking merasa seram. Mengapa? Ternyata wajah gadis itu jelek sekali, menyeramkan seperti setan, dan jelas bahwa wajah gadis tersebut rusak oleh serangan sesuatu penyakit. Sungguh sayang mengapa si gadis harus menderita seperti itu, wajahnya rusak. Sebaliknya bagi para pembaca tidak akan merasa heran maupun kaget. Sebab gadis yang berwajah jelek menyeramkan seperti ini sudah kita kenal lama. Dialah perawan lola yang menyamar dengan nama ulam sari, akan tetapi namu yang benar adalah titik sari ningsih. Seorang putri tunggal bangsawan, seorang putri tumenggung, tetapi dia harus hidup di rundung derita. Ternyata bahwa derita gadis ini belum juga kunjung habis dalam menghadapi hidupnya di dunia ini. Sekarang ini pun hati titik sari ningsih aliasi wajah jelek lam sari, amat menderita, sedih sekali, tetapi juga amat penasaran. Dan kalau toh sekarang ia hampir tiba di kota Jepara, bukan lain hanyalah menurutkan langkah kaki. Entah mengapa sebabnya, seperti dituntun oleh tenaga gaib yang tidak nampak, ulam sari berkeinginan sangat dapat melihat kota Jepara itu dari dekat. Sebab menurut berita-berita yang tersiar luas, di kota itulah bermukim beberapa orang Belanda orang yang berkulit tubuh putih, dan bermata abu-abu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ia bertemu dengan Sindu. Dalam pertemuan dengan gurunya ini, ulam sari menerima pemberitahuan dari Sindu yang amat mengejutkan. Bahwa ibunya bukannya mati secara wajar, akan tetapi menjadi korban nafsu kebinatangan manusia yang terkutuk. Sebelum ibunya terbunuh mati, telah dinodai kehormatannya lebih dahulu oleh seorang laki-laki bernama Sung Sang. Betapa menggelegak dan bergolak darah gadis ini dalam dada, mendengar keterangan yang tidak terduga-duga itu. Ia justru sudah lama sekali bercita-cita untuk mencari pembunuh itu. Maka setelah mendapatkan berita ini, bagi ulam sari tiada hal yang lebih penting lagi kecuali selekasnya harus mencari Sung Sang. Sesungguhnya ia sudah bosan harus menyamar dengan wajah jelek dan menamakan diri ulam sari itu. Dan ia pun sudah bertekad akan mencari dan menghadapi Sung Sang dengan berterang, dalam keadaannya yang sewajarnya. Akan tetapi celakanya, terjadilah peristiwa menyusul yang tidak terduga. Ketika gadis ini meluangkan waktu untuk meninjau keadaan orang tua angkatnya, Wiro Sukro yang telah hidup bahagia bersama Ratmi di desa Karang Pandan. Gadis ini menduga pasti, betapa gembira orang tua angkatnya itu, apabila dapat bertemu dengan dirinya. Bukankah sesungguhnya pada waktu itu, baik Wiro Sukro maupun Ratmi merasa berat ditinggalkannya? Dalam pertemuannya dengan orang tua angkatnya itu pun ia sudah merencanakan pula akan memberitahukan perihal ibunya. Bahwa ternyata ibunya itu tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Untuk itu, maka Ulam Sari akan minta diri kepada orang tua angkatnya melakukan perjalanan jauh lagi mengubar Sung Sang. Akan tetapi apa yang didapatkan Ulam Sari setelah tiba di desa Karang Pandan setelah beberapa kali bertanya kepada para penduduk desa itu, Ulam Sari diajak ke rumah kepala desa. Ternyata bahwa semenjak Wiro Sukro bersama Ratmi pulang ke Karang Pandan, sering sekali suami istri itu memberitahukan kepada orang bahwa mereka mempunyai seorang anak tunggal perempuan dan cantik jelita. Maka begitu gadis ini datang, semua orang segera tahu bahwa gadis inilah anak Wiro Sukro. Tetapi yang membuat titik Sari Ningsih alias Ulam Sari ini heran dan curiga, mengapa dirinya tidak segera diajak ke rumah orang tuanya, sebaliknya malah diajak ke rumah kepala desa? Aku tidak ingin bertemu dengan kepala desa. Tetapi aku ingin memperoleh petunjuk, di manakah rumah orang tuaku, dan segera pula ingin bertemu. Protesnya. Nona, sudilah engkau sabar, bujuk seorang laki-laki tua yang mendampingi gadis itu. Setelah Nona bertemu dengan Bapak Kepala Desa engkau akan segera tahu semuanya, mendengar ini kecurigaan Ulam Sari makin bertambah. Mengapa harus lewat Kepala Desa? Bukankah Ayah dan Ibuku sendiri bisa bicara tetapi Ayah dan Ibumu, seorang laki-laki tua yang lain, belum juga selesai bicara, telah dipotong oleh laki-laki tua yang pertama, Adi. Bukankah Bapak Kepala Desa telah berpesan, apabila Nona.Sari Ningsih pulang. Yang berhak menerangkan hanya dia berdebar jantung Ulam Sari mendengar itu. Mengapa urusannya dengan orang tuanya harus lewat Kepala Desa? Mendadak saja ia ingat akan sejarah hidup Ayah Angkatnya. Bahwa Ayah Angkatnya itu merupakan seorang tokoh penentang Mataram, dan pernah pula meringkuk dalam tahanan di Surabaya. Mungkin kehayah Angkatnya itu sekarang telah ditangkap oleh Sultan Agung, karena dianggap sebagai seorang yang berbahaya? Apa yang telah terjadi dengan orang tuaku desak Ulam Sari dengan suara yang gemetar gugup? Maafkan saya, Nona. Setelah Nona bertemu dengan Bapak Kepala Desa, akan Nona ketahui sendiri semuanya, sahut orang tua itu. Hampir saja Ulam Sari menggerakkan tangannya, mencekup laki-laki tua itu kemudian akan dipaksa untuk memberi keterangan. Tetapi sebelum tangannya bergerak, kesadarannya datang. Bahwa tidak benar apabila dirinya berbuat seperti itu. Salah-salah dapat menimbulkan keributan yang tidak ia kehendaki. Tak lama kemudian tibalah mereka di rumah Kepala Desa yang luas, besar dan kokoh. Ia harus menunggu beberapa saat lamanya di pendapa, sebelum Kepala Desa itu datang menemui. Rasa hatinya ingin sekali segera tahu apa yang terjadi, namun sedapat bisa harus menyebarkan diri. Beberapa lama kemudian muncullah seorang laki-laki setengah bayar dari dalam rumah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa, laki-laki itu pakaiannya cukup baik. Kunisnya tebal akan tetapi tidak berjenggot. Begitu duduk, Kepala Desa ini tidak segera membuka mulut, akan tetapi mengamati titik sari ningsih, ulam sari, penuh perhatian seakan seseorang sedang menaksir. Sesungguhnya ulam sari tidak sabar lagi menghadapi orang berlambat-lambat seperti ini, disamping dipandang sedemikian rupa. Namun mengingat dirinya membutuhkan bertemu dengan orang tuanya, maka gadis ini menekan perasaan dan hatinya. Siapa engkau, anak tanya Kepala Desa itu. Sebelum ulam sari sempat membuka mulut, laki-laki pengantarnya mendahului, Pak Lurah, dia inilah Putri Adi Wirosukroah, Kepala Desa itu berseru tertahan. Jadi engkau kah Putri Tunggal Wirosukroah yang sering dibicarakan itu benar, sahutulam sari dengan nada tawar. Dan sekarang saya ingin bertemu dengan ayah bundaku. Mengapa aku harus dibawa kemari anak, sabarlah sedikit, bujuk Kepala Desa itu dengan nadanya yang halus. Perubahan sikap Kepala Desa ini memang ada sebabnya. Semua orang kenal siapakah Wirosukroah, seorang petani yang memiliki kesaktian dan sedikit banyak berjasa terhadap keamanan wilayah Karang Pandan. Maka puterinya tentu bukan sembarangan orang. Mengapa harus berbelit-belit macam ini desak ulam sari? Lekas tunjukkanlah di mana ayah dan bundaku, ya akan segera aku ceritakan. Mengapa harus kau ceritakan? Aku ingin bertemu orang tuaku hardik ulam sari yang tidak kuasa lagi menahan hati. Oh, ah, mana mungkin Nona dapat bertemu dengan, ah, belum juga selesai Kepala Desa itu bicara. Mendadak saja tangan gadis ini sudah bergerak secepat kilat mencekuk leher Kepala Desa, kemudian angkat. Melihat itu, dua orang laki-laki yang tadi mengiring ulam sari kaget dan pucat wajahnya. Tetapi salah seorang cepat membujuk, Nona, sabar dulu, ah, sabar dulu, tetapi ulam sari tidak menggubris. Hardiknya, hayo terangkan, di mana ayah bundaku sekarang? Kau tangkap dan kau penjarakan sepasang metu Kepala Desa itu terbelalak sebentar. Wajahnya pucat dan tubuhnya mengjigil. Sesungguhnya Kepala Desa ini ketika mudanya, pernah pula belajar ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian. Maka kalau hanya berhadapan dengan orang yang berkepaudayan lumayan saja, tanpa kesulitan akan dapat menyelamatkan leharnya. Akan tetapi karena sekarang ini dirinya berhadapan dengan gadis perkasa lamsari, maka kepandayan yang dimiliki itu tiada artinya sama sekali. Ia tidak melihat gerakan tangan gadis itu, tahu-tahu lehernya sudah dicekuk kuat sekali. Walaupun damdiam ia sudah berusaha mengerahkan tenaganya, cekukan itu tak juga menjadi kendor. Nona, tidak ada yang menangkap dan memenjarakan orang tuamu, jawab Kepala Desa itu dengan gemetar. Tetapi, telah terjadi malapetaka hebat, apa? Malapetaka menimpa siapa menimpa orang tuamu, ah, pekek tertahan keluar dari mulut tulam sari cekukannya lepas karena kaget. Begitu lepas, Kepala Desa itu duduk kembali sambil merabar-rabar lehernya yang terasa amat sakit. Bagaimana terjadinya malapetaka itu? Dan, bagaimanakah dengan ayah bundaku tanyanya tidak sabar? Anak, ahaha, aku kaget sekali, Kepala Desa itu tidak menjawab pertanyaan ulam sari, tetapi menyatakan kekagetannya seperti menyesalkan perbuatannya. Sesungguhnya Kepala Desa ini merasa terhina juga atas perbuatan ulam sari. Tetapi karena sadar bahwa sekalipun muda gadis yang dihadapi sekarang ini berilmu tinggi, maka perasaannya itu ditahan dalam hati. Agaknya ulam sari sadar juga telah membuat orang ketakutan. Sebagai murid Ki Ageng Purwoto Sidik, Ki Ageng Kebokanigoro, Ki Ageng Lumbung Krep dan Sindu, ia cepat dapat menguasai perasaan. Ah, maafkanlah kekurang ajaranku, Paman, katanya lagi dan sekarang tampak sabar. Coba terangkan sejelasnya apa yang sudah terjadi dengan orangtuaku. Malapetaka apakah itu, dan dimanakah ayah bundaku sekarang tentu saya terangkan sejelasnya, anak tetapi aku mohon agar engkau bersabar diri, pinta Kepala Desa itu. Apakah engkau mau berjanji? Anak, engkau harus mau mengerti bahwa kedudukanku sebagai Kepala Desa. Ibarat diriku ini seorang ayah dan semua penduduk dalam wilayah ini merupakan anak-anakku. Nah, sebagai ayah tentu saja aku selalu mencintai anak-anaknya, ya, ya, aku berjanji akan mendengarkan ceritamu. Tapi, bukankah ayah bundaku sendiri dapat menceritakan ah, mana mungkin mengapa tak mungkin orangtuamu sudah, sudah, Ayuhulam Sari memekik nyaring saking kaget. Akan tetapi yang lebih kaget lagi adalah Kepala Desa dan dua orang laki-laki yang mengiringnya. Pekik tadi menggetarkan jantung. Si Kepala Desa terguling roboh dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Hanya sejenak, ia telah dapat duduk kembali. Tetapi sebaliknya dua pengiring itu, roboh terguling dari tempat duduknya dan pingsan. Untung sekali Ulam Sari telah memperoleh gemblengan lahir maupun batin dari tiga orang burunya. Dalam waktu singkat sudah berhasil kembali menekan perasaan. Ia cepat bertindak menyadarkan dua orang pengiring itu dengan pijitan pada punggung, sebaliknya kepada Kepala Desa ia kembali menyatakan permintaan maaf. Maafkan aku, Paman, Nona membuat aku terkejut setengah mati. Hem, apabila di saat itu Nona berada di rumah kiranya takkan terjadi malapetaka menyedihkan itu, karena Nona akan dapat membelanya, karena sudah menekan perasaannya, sekalipun kaget Ulam Sari masih bisa menguasai diri. Sekarang gadis ini sudah bisa menduga malapetaka yang terjadi. Kiranya ayah bundanya telah lewas di tangan orang. Tetapi siapakah musuh ayahnya itu? Ternyata pada suatu malam, datanglah beberapa orang musuh ke rumah Wirosukro. Keributan yang terjadi di rumah Wirosukro itu membuat para tetangga kaget dan berdatangan. Baik Wirosukro, Ratmi dan para penduduk melawan musuh itu mati-matian. Namun ternyata musuh terlalu kuat, sehingga perlawanan sia-sia belaka. Akibatnya beberapa orang penduduk yang membelat tewas menjadi korban, demikian pula Wirosukro. Ratmi seorang diri masih tetap nekat melawan. Namun ternyata wanita gagah itu pun pada akhirnya tewas menyusul suaminya, setelah dihinakan lebih dahulu oleh musuh-musuhnya itu. Kepala desa tidak dapat menerangkan pihak manakah yang telah memusuhi Wirosukro. Ia hanya dapat menerangkan bahwa musuh itu berjumlah belasan orang, dipimpin oleh seorang laki-laki bersenjata cambuk. Ah, mungkinkah, gumam ulam sari di tengah isak tangisnya, karena gadis ini menjadi amat sedih. Siapakah, nona? Apakah engkau tahu? Tanya kepala desa. Ulam sari menggelengkan kepalanya. Aku hanya menduga seseorang, tetapi belum yakin, dugaan ulam sari itu tertuju kepada musuh besarnya, Sung Sang. Sebab sepanjang pengetahuannya jarang sekali orang yang menggunakan senjata cambuk. Darah menggelegak dalam dada, namun masih juga ditekan sekuatnya. Betapa sedih dan hancur perasaan ulam sari, setelah ia meninggalkan makam orang tua angkatnya. Dalam dadanya timbul rasa penasaran dan penyesalannya, mengapa dirinya ini harus hidup di dalam peneritaan? Ayah dan ibu kandungnya telah meningsalkan dirinya untuk selama-lamanya, di saat dirinya masih kecil. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Wiro Sukro dan istrinya yang kemudian memungut desa sebagai anak angkatnya. Hatinya terasa besar dan merasa dirinya bukan perawan lelel lagi. Akan tetapi sekarang, dirinya tidak mempunyai orang tua lagi. Dengan hati yang tidak karuan rasanya, gadis yang mengenakan kedok muka menyeramkan dan mengganti nama dengan ulam sari ini, mengembara tanpa kawan. Maksud yang terkandung dalam dadanya hanya satu. Selekasnya ia harus dapat bertemu dengan Sung Sang untuk menghukum dosa-dosanya. Begitulah sebabnya sekarang ulam sari tiba di luar kota Jepara. Kota pelabuhan yang dihuni oleh orang asing, berkulit putih dan bermata abu-abu. Karena berwajah jelek sekali dan menyeramkan, maka selama perjalanan tidak seorang pun peduli dan mengganggu. Tetapi kalau toh laki-laki berani mengganggu, dapat berbuat apakah kepada gadis perkasa ini cuping hidungnya bergerak-gerak dan air liurnya memenuhi mulut, hidungnya yang mungil itu menghirup bau gurih dan wangi dari dalam sebuah rumah makan. Kerongkongannya justru terasa kering dan perutnya sudah lapar. Maka timbulah niatnya untuk mengisi perut sambil melepaskan lelah barang sebentar. Rumah makan jantan. Ulam sari tersenyum membaca nama rumah makan yang megah dan besar itu. Mengapa namanya jantan? Kalau begitu apakah hanya si jantan saja yang boleh jajan di rumah makan ini, dan para botina tidak boleh? Justru tertarik oleh nama yang aneh ini, tanpa ragu-ragu lagi ia segera masuk, ia sadar bahwa rumah makan yang besar seperti ini harga makanan tentu mahal. Dirinya tidak memiliki uang cukup banyak. Tetapi keinginannya makan di tempat ini tak dapat dibendung lagi. Dengan langkah tetap ulam sari segera mendaki tangga rumah bagian atas. Tetapi tiba-tiba seorang pelayan menghadang dengan muka masam, sambil berkata, Nona, harga makanan di bagian atas amat mahal. Silahkan Nona makan di bagian bawah saja, tak heran kalau pelayan itu melarang ulam sari ke bagian atas. Sebab di samping wajah ulam sari jelek dan menyeramkan, juga pakaiannya pun dari kain kasar dan sudah kotor lagi. Orang seperti ini, menurut dugaan si pelayan tentu saja tidak mempunyai uang cukup banyak. Ulam sari menjadi tersinggung, apa salahnya dirinya makan di bagian atas? Karena tersinggung, tanpa pikir panjang lagi sudah membentak, jangan ribut. Asal saja makanan cukup lezat, berapapun harganya tentu aku bayar atas bentakan perempuan wajah jelek menyeramkan itu, si pelayan menjadi takut. Ia segera minggir, kemudian membiarkan ulam sari masuk ke bagian atas. Nyatalah bahwa ruangan rumah makan bagian atas ini cukup lebar. Di samping itu lebih bersih, lebih terawat, perabotan lebih bagus dan dihias sedemikian menyedapkan. Ulam sari menyapukan pandang matanya kepada seluruh ruangan dan kepada semua yang duduk jajan di situ. Tidak tampak seorang pun perempuan, dan mereka semua berpakaian begitu idah dari bahan yang mahal. Jelas mereka merupakan orang-orang yang beruang. Masuknya ulam sari ke dalam rumah makan ini, memang menarik perhatian orang pula. Akan tetapi karena wajah ulam sari begitu buruk, hanya sekilas saja orang mengamati, kemudian orang tidak ambil perhatian lagi. Meskipun demikian, pendengaran ulam sari yang tajam, mendengar pula orang berbisik-bisik membicarakan wajahnya yang buruk. Diam-diam gadis ini tersenyum dan mencemoohkan. Begitukah pandangan laki-laki kepada perempuan? Yang terpenting adalah keadaan kulit. Keadaan wajah. Begitu melihat wajah perempuan buruk, menjadi muak, sebaliknya apabila memandang wanita yang berwajah cantik menjadi tertarik. Mengapa manusia di dunia ini pandangan dan penghargaannya selalu ditekankan kepada apa yang tampak, dan bukan keadaan batiniah? Tetapi ulam sari tidak peduli akan penilaian orang terhadap dirinya. Dan ia tidak peduli pula sikap pelayan yang berada di tempat itu, yang memandang rendah kepada dirinya. Hal ini terbukti tidak seorang pun pelayan menghampiri dirinya sekalipun ia sudah cukup lama duduk di kursi. Sesungguhnya mendongkol juga hatinya melihat sikap para pelayan yang memuakan itu. Namun rasa mendongkol ini ditahankan, sambil mencari jalan, apa yang harus dilakukan menghadapi pelayan yang tidak memandang matuk kepada dirinya itu. Mendadak terdengar suara ribut-ribut di jalan, di depan rumah makan itu. Masih juga suara ribut itu belum sirap, segera didengarnya suara perempuan yang tertawa nyaring. Yang membuat ulam sari tertarik dan agak kaget, mengapa suara ketawa perempuan itu bercampur dengan tangis. Saking tertarik, dan karena para pelayan juga tidak mau peduli kepada dirinya, maka berdirilah ulam sari, menghampiri jendela serta memandang ke jalan. Apa yang tampak kemudian? Di tengah jalan itu tampak seorang wanita setengah tua, dengan rambut yang ngeriap-riapan dan mukanya berlepotan darah. Yang menarik lagi, perempuan itu memegang sebatang golok. Hem, mengapa dia tanyanya dalam hati? Akibat perempuan itu duduk di tengah jalan sambil memegang golok, lalu lintas jadi terhenti. Di antara mereka ada yang kemudian menonton, tetapi ada pula yang merasa takut, mengira bahwa perempuan itu gila dan mau mengamuk. Hampir ulam sari kembali ke tempat duduknya, merasa tak tega untuk ikut menonton orang gila itu. Akan tetapi tiba-tiba maksudnya itu diurungkan, ketika melihat perempuan gila itu menunjuk ke arah rumah makan sambil berteriak nyaring. Ndara sang sang buwono. Dengar dan lihatlah bahwa aku si tua duduk di tempat ini, dengan harapan agar engkau dapat hidup mulia dan berumur panjang. Selesai mengucapkan kata-kata ini, perempuan tua itu bersujud sambil mementur bentukan dahinya pada jalan. Benturan itu cukup keras, sehingga dahinya lecet dan berdarah. Namun perempuan tua itu seperti tidak merasakannya, dan sesudah duduk kembali, ia tertawa dan berteriak lagi. Ndara sang sang buwono. Bukan saja engkau hidup mulia dan panjang umur. Tetapi engkau pun akan memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi, tetapi baru perempuan itu berhenti berteriak dan belum sempat bersujud lagi, dari dalam rumah makan telah keluar seorang laki-laki tua dengan langkah lebar. Pada tangan kanan laki-laki itu terpegang sebatang tongkat. Kemudian menghampiri perempuan gila itu sambil membentak lantang, Hai Rejosemi! Lekaslah engkau pergi dan jangan membuat kacau tempat ini. Huh, apakah sang kamu kami menjadi kasihan melihat engkau berlagak gila akan tetapi tampak perempuan yang disebut dengan nama Rejosemi itu tidak menggubris bentakan orang. Ia masih tetap duduk di tempatnya sambil menangis dan sesambat. Melihat kebandelan perempuan itu, agaknya laki-laki tersebut menjadi jengkel. Ia melambaikan tangannya ke dalam rumah makan. Lalu muncullah dua orang laki-laki muda bertubuh kekar. Sekali melompat salah reorang telah berhasil merebut gelok Rejosemi dan yang seorang segera mendorong keras. Akibatnya sungguh kasehan perempuan tua itu terlempar ke tepi jalan dan jungkir balik. Namun ia seperti tidak merasakan tubuhnya yang sakit titik begitu terlempar dan jungkir balik, Rejosemi sudah berdiri. Untuk sejenak perempuan ini membuka mulut tetapi tidak terdengar suaranya. Di saat orang yang melihat bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Rejosemi, tiba-tiba tangan perempuan itu bergerak dan memukul dadanya sendiri keras-keras. Agaknya pukulan itu terasa sakit, dan Rejosemi menangis lagi sambil berteriak, Ya ampun, anakku, anakku sungguh kasihan sekali engkau binasa penasaran. Tetapi, tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tentu tahu bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah mencuri dan makan daging itik milik orang hai, tutup mulutmu bangsat. Jika engkau tak lekas enyah dari sini, ku bacok kepalamu teriak laki-laki yang tadi merebut goloknya. Karena laki-laki itu mengamangkan goloknya, agaknya Rejosemi menjadi takut ia tidak mengucapkan kata-kata lagi, Namun perempuan itu menangis dan sesambat menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan tampak merasa kasihan kepada Rejosemi. Namun tidak seorang pun berani mendekati dan menghibur. Dan akibatnya semua perasaan itu hanya ditahankan dalam hati, karena takut akan akibatnya. Diam-diam Ulam Sari heran di samping penasaran, melihat seorang wanita dihina oleh laki-laki itu. Akan tetapi sekalipun masih muda, ia seorang gadis yang cukup cerdik dan hati-hati. Maka gadis ini takkan bertindak sebelum mengetahui duduk perkaranya lebih jelas. Di saat ia masih dalam keadaan termangu-mangu ini, mendadak telinganya menangkap suara orang yang perlahan, dari meja yang tak jauh dari tempat duduknya, Hem, sebenarnya saja dalam urusan Rejosemi itu, darah sang-sang Buwono memang terlalu. Coba kau pikir, apakah dia menjadi senang kalau melihat orang menderita karena anaknya binasa penasaran mendengar itu Ulam Sari terkejut? Namun ia pura-pura tidak mendengar, lalu ia melangkah dan duduk kembali di kursinya. Laki-laki kedua yang duduk berdampingan dengan laki-laki yang bicara tadi menjawab perlahan juga, Eh, haha engkau jangan cepat-cepat menyalahkan darah sang-sang Buwono. Coba kau pikir, apabila seseorang kehilangan sesuatu benda, bukankah orang itu berhak untuk bertanya kepada orang yang dicurigai? Kalau toh akhirnya perempuan itu menikam perut anaknya sendiri, siapakah yang menyuruh mendengar pembicaraan orang yang nadanya mencurigakan itu? Ulam Sari segera memalingkan muka. Akan tetapi, begitu berpaling, dua orang laki-laki itu tidak bicara lagi. Sepintas pandang saja Ulam Sari segera dapat menerka golongan manakah dua orang laki-laki yang sedang jajan ini. Jelas bahwa dua orang ini termasuk golongan pedagang yang mampu. Dan sebagai pedagang yang tiap hari mengejar keuntungan, mereka paling sungkan untuk bicara urusan orang lain. Lebih-lebih kalau urusan tersebut tidak dapat memberi keuntungan. Walaupun tahu, tentu pura-pura tidak tahu. Mendadak saja timbulah niat Ulam Sari untuk menekan dua orang pedagang ini dengan caranya sendiri. Ia sadar, kalau ia lewat jalan wajar, dua orang pedagang ini takkan mau bicara lagi. Maka setelah memperoleh care yang tepat, gadis jelek ini bangkit berdiri, menghampiri mereka sambil memberikan hormat. Katanya kemudian, ah hampir saja aku lupa paman, akibat sudah begitu lama tidak pernah bertemu muka. Apakah selama ini paman berdua makin memperoleh kemajuan dari keuntungan yang makin bertambah? Bukankah dengan berdagang beras ke kota ini, keuntungan paman berlipat ganda cerdik juga Ulam Sari dalam usahanya membuka percakapan. Dugaan Ulam Sari memang tepat sekali, bahwa dua orang laki-laki ini memang pedagang beras. Dengan membawa dagangan beras dari daerah-daerah penghasil padi, dibawa ke kota Jepara, keuntungan yang cukup baik terbayang di depan meta. Company yang berdiam di Jepara ini, tugasnya yang utama memang membeli beras dan kemudian dibawa lewat laut ke Jayakarta, Jakarta. Sesungguhnya dua orang pedagang itu tampak ragu dan merasa tidak kenal. Tetapi karena sikap Ulam Sari ramah, dan begitu berbicara memujikan keuntungan banyak, tentu saja pedagang ini berkenan di hati. Terima kasih, anak, meskipun tidak banyak keuntungan berdagang beras namun cukup juga untuk ongkos hidup kami sekeluarga, sahut salah seorang. Ulam Sari pura-pura menghela nafas. Kemudian katanya, Paman, aku ingin bicara dengan kalian, tetapi saya berharap ikut pula membantu memikirkan. Begini Paman, terus terang saja saat ini saya membawa uang seribu ringgit saya sudah bosan berdagang sayur mayur, dan ingin berganti haluan berdagang beras. Maka sungguh kebetulan saya bertemu dengan kalian. Apakah kiranya Paman berdua sedia menolong saya tentang perdagangan beras itu berseri wajah dua orang pedagang beras ini, mendengar disebutnya uang sejumlah seribu ringgit. Bagi pedagang, tentu saja tidak lekas menjadi curiga melihat pakaian ulam sari yang buruk, akan tetapi mengaku membawa uang sebanyak itu. Banyak di antara pedagang yang membawa uang banyak memang berpura-pura seperti orang menderita Rudin. Hal itu untuk menghindarkan diri dari incaran para penjahat. Lebih-lebih yang mereka hadapi sekarang ini perempuan. Tentu saja selalu bersikap hati-hati. Tentu anak, sama-sama pedagang tentu saja kami tidak keberatan, sahut salah seorang. Sesudah pancingannya berhasil, ulam sari segera pindah duduk di depan dua orang pedagang itu. Lalu, katanya perlahan, paman, aku tadi mendengar kalian membicarakan tentang darah sang sang buono, dan bicara pula tentang anak yang binasa penasaran. Sudikah kiranya paman menerangkan serba sedikit soal itu-itu, itu, cepat-cepat ulam sari mengulurkan tangan dan dengan jari tangannya memencet pergelangan tangan dua orang pedagang itu, ketika dapat menduga mereka mau menolak. Hampir berbareng dua orang laki-laki itu berteriak tertahan saking sakit. Dan teriakan ini membuat para tamu kaget dan memandang ke arah mereka. Akan tetapi ulam sari cukup cerdik. Begitu melihat orang mengamati, segera saja ia membentak perlahan, lekas tertawa hahaha hihi tanpa berani membantah lagi, dua pedagang itu sudah tertawa. Sekalipun tertawa, suaranya agak menggeletar saking kesakitan. Untung sekali orang kurang memperhatikan, sehingga mereka sibuk lagi dengan urusan masing-masing. Diam-diam dua orang pedagang beras ini heran. Jari tangan yang sekarang memencet pergelangan tangan mereka ini, hanya kecil saja. Akan tetapi sungguh tidak habis mengerti, mengapa pencetannya kuat sehingga mereka tidak kuasa memberontak lagi. Untuk membuat dua orang pedagang beras ini mati kutu, ulam sari segera menghardik, hai dengarlah baik-baik. Walaupun aku perempuan, tetapi aku ini seorang perampok besar. Bersama suamiku, telah tidak terhitung jumlahnya orang yang aku rampok, dan kalau perlu membunuh orang tak ada halangan ulam sari berhenti dan mencari kesan. Dilihatnya, wajah dua orang pedagang itu sekarang pucat, dan dari lehernya menitik turun keringat dingin. Tentu saja dua pedagang ini menjadi takut mendengar kata-kata ulam sari itu. Sebab bukan saja mereka telah merasakan, bahwa pencetan jari tangannya membuat mereka tidak berdaya. Padahal mereka pun menyadari, bahwa munculnya perempuan ini tentu disertai pula oleh suaminya. Kalau baru perampok perempuan saja telah membuat mereka tidak berdaya, apalagi suaminya. Akan tetapi, Paman, legakanlah hatimu bahwa sudah agak lama baik aku maupun suamiku telah menghentikan perbuatan buruk itu, ulam sari menyambung ucapannya. Kami suami istri sekarang telah kembali menjadi manusia baik-baik dan hidup secara baik-baik. Namun hem sungguh sayang sekali keadaan sekarang amat memaksa kami suami istri. Paman kami membutuhkan membeli barang, akan tetapi kami tidak punya uang. Maka kami mohon kerelaan Paman berdua, agar bersedia meminjamkan uang sebanyak 2.000 ringgit saja. Jadi, kami mohon pinjam seorang 1.000 ringgit, barang tentu dua orang pedagang ini kaget setengah mati. Dengan sikap yang gugup mereka menjawab hampir berbareng, Ah, aku, tidak punya, hem, bagus dengus ulam sari dingin. Sekarang begini saja, Paman aku sedia untuk mengurungkan maksudku pinjam uangmu, asal saja kalian sedia menceritakan semua yang telah terjadi, sehubungan dengan orang yang disebut darah sang sang buono itu. Terangkan sejujurnya siapakah yang telah menjadi korban itu, dan mengapa, pula sebabnya. Siapa di antara kalian yang dapat memberi keterangan lebih jelas, akan aku bebaskan dari perkara pinjaman uang ini. Dan untuk kebutuhan itu, aku akan dapat pinjam kepada orang lain, baik, akan aku ceritakan secara jelas sahut dua orang pedagang itu seperti ingin berebut. Ulam sari tersenyum sambil melepaskan tekanan pada pergelangan tangan mereka. Kemudian perintahnya, Hayo Paman yang berkumis, sekarang ceritakan semuanya. Nanti Paman gemuk juga boleh bercerita, sesudah si kumis. Siapa yang menceritakan kurang jujur dan kurang jelas, mau tidak mau harus mengeluarkan uang sebagai pinjaman padaku, akan tetapi walaupun ia sudah melepaskan pijitannya, ia pun masih menggertak mereka dengan pedang lemas yang ia sembunyikan pada pinggangnya. Katanya lagi, Lihatlah baik-baik pedangku ini. Pedang yang lemas dan dapat dipergunakan sebagai ikat pinggang ini, merupakan pedang pusaka dan tajamnya bukan main. Siapa yang berani main gila, sekali sabat kepalamu akan terpanjung. Mengerti melihat ada sebatang pedang dapat dipergunakan sebagai ikat pinggang, mereka terbelalak ketakutan. Ya, ya, akan aku ceritakan, Nona, mulailah si kumis membuka mulut untuk menceritakan, Engkau jangan khawatir. Aku, akan menceritakan sejelas-jelasnya, dan lebih jelas dibanding yang lain, Ahaha, tidak mungkin. Aku yang lebih tahu potong si gemuk. Sebaiknya aku sajalah yang menceritakan peristiwa itu, kalau si gemuk memotong ucapan si kumis dan berkeinginan untuk menceritakan itu bukan lain karena si gemuk takut, apabila dirinya yang harus mengeluarkan uang sebagai pinjaman kepada ulam sari. Oleh sebab itu ia ingin bercerita. Diam kau bentak ulam sari lirih. Biar si kumis cerita dahulu, baru nanti aku dengar ceritamu karena sambil membentak ulam sari mendelik si gemuk ketakutan. Baik, baik, Nona saya tunggu giliran, tetapi engkau nanti harus membayar dendanya, karena engkau melanggar perintahku hardik ulam sari dengan suara menyeramkan. Dan membuat si gemuk makin ketakutan. Nona nanti dulu potong ulam sari lagi. Apakah paman berdua ini sudah berubah menjadi orang yang pelit? Hayo sebaiknya perintahkan kepada pelayan untuk menghidangkan masakan yang lebih lezat. Aku suka akan ayam panggang, telur mati sapi, nasi pulen dan sop. Yang lain terserah paman sendiri. Hem, inilah hukuman yang aku jatuhkan kepada paman gemuk, dan dialah yang harus membayar semuanya, si gemuk mengangguk-angguk dan wajahnya sedikit berseri, mendengar bahwa hukuman yang harus diterima hanya macam itu. Buru-buru ia memanggil pelayan agar menghidangkan masakan seperti yang diminta gadis tadi. Pelayan yang menghampiri meja dua pedagang itu, tampak agak heran melihat gadis wajah jelek sudah satu meja. Akan tetapi karena tugasnya hanya menerima pesanan dan menghidangkannya, maka urusan si gadis jelek kurang menjadi perhatian lagi, dan ia bergegas menuju ke dapur untuk menyampaikan pesanan itu. Nona, mulailah si kumis berkata, aku akan segera memulai cerita ini. Tetapi sudilah Nona merahasiakan soal ini, agar tidak diketahui orang lain, hem, engkau takut. Jika engkau takut, sudahlah engkau tak perlu bercerita. Biarlah si gemuk ini saja yang bercerita, sambil berkata demikian, ia memalingkan mukanya ke arah si gemuk. Ah ya aku akan cerita, si kumis menjadi gugup. Begini, Nona, orang yang biasa dipanggil dengan nama Ndara Sang Sang Buono itu merupakan orang terkaya di kota Jepara ini maupun beberapa kota yang lain. Dan orang itu terkenal dengan julukan, cambuk sakti, selasi gemuk. Jangan ngacau, siapa yang suruh kau bicara bentak ulam sari. Bentakan itu membuat si gemuk tidak berani mengangkat kepala. Ia menundukan kepala dengan hati yang berdebaran. Ndara Sang Sang Buono itu, di kota ini terkenal sebagai orang yang kaya raya. Di samping membuka rumah makan yang besar ini, juga membuka pegadaian, kata si kumis dalam usahanya menceritakan sebaik-baiknya. Bukan hanya itu sajalah usahanya, tetapi dia juga mempunyai rumah judi. Memang di samping seorang yang kaya raya, dia pun terkenal sebagai seorang yang berilmu tinggi, sehingga disebut orang dengan nama julukan cambuk sakti. Sebagai seorang kaya dan berilmu tinggi, maka orang itu pergaulannya luas. Para pembesar pun segan, dan malah kata orang sahabat baik Kang Jeng Bupati Jepara pula, siapa Kang Jeng Bupati Jepara itu potong ulam sari. Nona belum tahu? Kang Jeng Bupati itu bernama Bahurekso, teruskanlah. Aku mengerti bahwa orang yang bernama Sang Sang Buono itu, tentu seorang penjahat besar, dan menggunakan pengaruh uangnya, sehingga Kang Jeng Bupati tidak sadar telah tertipu, dua pedagang itu saling pandang. Dalam hati mereka segera menduga bahwa tidak aneh kalau gadis ini tahu soal itu, karena memang teman dalam bidang kejahatan. Melihat mereka saling pandang itu, ulam sari tertawa dalam hati. Ia dapat menduga bahwa dua orang ini menduga bahwa dirinya dianggap sebagai teman Sang Sang Buono. Oleh sebab itu katanya engkau harus tahu, bahwa orang yang bergerak dalam bidang kejahatan, sering sekali bermusuhan dan saling berebut pengaruh. Maka jangan engkau khawatir dan ragu-ragu karena aku bukanlah sahabat Sang Sang Buono. Katakanlah secara jujur, kalau jahat katakan jahat dua pedagang itu mengangguk-angguk. Kemudian si kumis meneruskan ceritanya. Nona, Ndara Sang Sang Buono mempunyai gedung yang amat besar terletak di luar kota Jepara. Gedung itu malah lebih megah jika dibanding dengan gedung Kang Jeng Bupati Bahurekso. Akan tetapi entah mengapa, menurut apa yang aku dengar Ndara Sang Sang Buono ingin menderikan bangunan lagi terletak di belakangnya. Bangunan itu dimaksud untuk rumah istrinya yang termuda istri yang ke-9, si kumis berhenti sejenak, kemudian sesudah melirik ulam sari, terusnya. Dan tanah di belakang gedung itu adalah milik orang bernama Rejo Semi yang dijadikan ladang guna menghidupi sekeluarganya. Tetapi karena Ndara Sang Sang Buono membutuhkan, maka tanah itu maksudnya akan dibeli. Rejo Semi suami istri dipanggil untuk diajak berunding tentang harga tanah itu. Namun tanah yang luasnya kira-kira 4 bahu itu hanya akan dibayar dengan harga 2 ringgit. Tentu saja si pemilik menolak dan tidak ingin menjual tanah itu. Kemudian Ndara Sang Sang Buono menambah jumlah sampai sejumlah 10 ringgit. Akan tetapi Rejo Semi tetap berkukuh tidak sedia menjual tanah itu. Menurut pendirian keluarga itu, berapapun banyaknya uang penjualan tanah itu akan cepat habis. Sebalaknya apabila tetap dijadikan ladang, hasilnya akan tetap dapat dijadikan tiang hidup sekeluarga. Akibat penolakannya itu, Ndara Sang Sang Buono menjadi marah dan mengusir ruang istri itu. Dan kemudian menyusulah peristiwa menyedihkan di hari kemarin, si kumis berhenti dan menghela nafas. Agaknya orang ini menjadi ikut sedih juga, teringat kembali kepada peristiwa yang menimpa keluarga itu. Ndara Sang Sang Buono itu memelihara pula beberapa ekor itik. Itik tersebut dibiarkan berkeliaran di sekitar gedung mereka, sehingga sering sekali menimbulkan kerugian orang sekitar. Akan tetapi mengingat dia seorang kaya raya dan banyak pula agojo-agojonya, membuat semua orang takut dan tidak berani mengganggu. Tetapi ah, si kumis berhenti lagi. Baru sesudah menyambar rokok, setelah disulut dan dihisap dua-tiga kali, ia meneruskan lagi, kemarin petugas pengawas itik itu lapor kepada Ndara Sung Sang Buono, bahwa itiknya hilang seekor. Dan para bujang Ndara Sang Sang Buono melaporkan hilangnya itik tersebut karena dicuri oleh anak rejo semi yang paling kecil, bersama kakaknya. Katanya itik itu kemudian disembelih dan dagingnya dimakan. Mendengar laporan itu, kemudian Ndara Sang Sang Buono memerintahkan menyelidiki. Kemudian para bujang yang diperintah menyelidik ke ladang rejo semi. Di ladang itu mereka menemukan bulu-bulu itik yang bertebaran. Maka bulu itu dijadikan bukti, bahwa anak rejo semi benar telah mencuri itik yang hilang. Tentu saja rejo semi menolak tuduhan itu. Orang tuanya tidak mau percaya bahwa anak-anaknya melakukan pencurian itu. Bagaimanapun miskinnya, mereka sekeluarga tidak berani melakukan perbuatan kurang baik. Malah kemudian rejo semi mengembalikan tuduhan itu dan menyatakan, jelas bahwa itik itu ditangkap oleh bujang-bujang Ndara Sang Sang Buono sendiri. Lalu bulu buku itik itu sengaja disebar di ladangnya. Banyak pula orang menduga seperti itu. Namun tidak seorang pun berani membela rejo semi. Karena rejo semi menolak tuduhan mencuri itik tersebut, maka orang-orang Ndara Sang Sang Buono segera menangkap dua orang anak rejo semi. Tetapi sudah tentu dua orang anak yang tidak merasa mencuri itik itu tidak mau mengaku. Namun Ndara Sang Sang Buono tidak kurang akal. Ia bertanya kepada anak yang kecil, Nak, apakah tadi pagi kau sudah makan? Dan anak yang masih kecil itu, yang baru berumur lebih kurang dua tahun, bicaranya belum bisa lengkap menjawab. Eh, itik. Maksud jawaban itu jelas ia ingin mengatakan sudah makan, tetapi hanya sedikit. Apa yang disebut itik itu singkatan dari kata-kata satitik, yang artinya sedikit. Tetapi justru jawaban bocah ini, kemudian dijadikan dasar pengakuan oleh Ndara Sang Sang Buono. Maka dia sudah berusaha menekan agar rejo semi mau mengakui perbuatan anaknya itu. Akan tetapi walaupun ditekan. Rejo semi tetap mengatakan tidak mencuri. Dan ia menjawab, bahwa apa yang dimaksud anaknya bukan makan daging itik, tetapi makan sedikit. Karena rejo semi membandel tak mau mengakui ini, Ndara Sang Sang Buono menjadi marah. Ia mengebrak meja, di samping segera mengadakan pengaduan kepada kepala desa. Sungguh celaka sekali, kepala desa itu takut pula kepada Ndara Sang Sang Buono. Akibatnya ikut memaksakan supaya rejo semi mengaku. Tetapi rejo semi tetap tidak mau mengaku, sehingga akibatnya rejo semi ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan. Perempuan yang tadi berteriak-teriak adalah istri rejo semi. Perempuan itu yakin bahwa anaknya tidak mencuri. Maka ia datang ke rumah Ndara Sang Sang Buono untuk menuntut keadilan. Tetapi kedatangan perempuan ini seperti ular mencari pukul. Perempuan itu malah ditendang oleh penjaga pintu gerbang. Dari rumah Ndara Sang Sang Buono, Mbok rejo semi pergi ke rumah kepala desa, di mana suaminya ditahan. Akan tetapi betapa hancur hatinya dan betapa sedih perempuan ini ketika bertemu dengan suaminya. Si suami tidak bisa bicara apa-apa di sana-sini tampak node darah, jelas sekali sudah dianiaya. Mbok rejo semi penasaran. Begitu tiba di rumah, ia segera menyeret anaknya itu, lalu dibawa ke ladangnya. Beberapa tetangga dekat pun diajak serta, dan para tetangga yang merasa kasihan itu pun mengiringi ibu dan anak ke ladang. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ternyata anak yang tidak berdosa itu ditikam perutnya oleh Mbok rejo semi sendiri. Para tetangga berusaha merebut gelok itu dan menyelamatkan si anak. Akan tetapi karena terluka parah pada perutnya, anak itu terlanjur mati. Di saat bocah itu terkapar mandi darah, ibunya tidak menangis tetapi malah berkata lantang, anakku, aku tahu bahwa engkau tidak mencuri itik itu. Tetapi nyatanya ayahmu ditahan, dan engkau tetap dituduh sebagai pencuri. Anakku, aku tak dapat berbuat apa-apa. Maka untuk menuntut keadilan, engkau harus mau berkorban. Engkau harus mati, dan agar peristiwa ini bisa didengar oleh Kang Jang Bupati, Hai, benarkah itu potong ulam sari membentak. Jika ceritamu ini tidak benar, huh, awas. Tubuhmu akan aku cincang habis pucat wajah si kumis. Kemudian dengan gemetaran, ia menjawab, benar. Itu benar, Nona, sesuai dengan keadaan, hem, bagus mendadak saja ulam sari sudah mengangkat sebelah kaki dan ditumpangkan di atas meja. Tangannya bergerak cepat sekali, menghunus pisau belati di pinggangnya. Sambil memegang pisau belati ini, perintahnya angker, hayo ceritakan terus tapi, tapi saya tidak, ada sangkut lautnya dengan peristiwa, itu pedagang itu makin pucat dan ketakutan. Ketika itu wajah ulam sari yang jelek menyeramkan menjadi berkerut-kerut dan lebih menakutkan. Membuat para tamu yang tadi asyik makan di tempat itu kaget, takut dan cepat-cepat meninggalkan ruangan itu. Lekas bilang bentak ulam sari. Apakah dalam perut bocah itu terdapat daging itik tidak sahut si kumis? Tidak ada daging dalam makanan itu, kecuali sayur. Dan karena peristiwa yang menimpa keluarga itu cukup berat membuat mbok rejo semi mendadak menjadi gila, hem, Lekas beritahukanlah. Dimanakah rumah sang-sang buono itu sebelum si, kumis sempat membuka mulut, mendadak terdengarlah suara gonggongan anjing dari tempat agak jauh. Gonggong anjing itu liuh, merupakan pertanda jumlahnya cukup banyak. Gila. Benar-benar gila de sisi kumis. Apalagi hardik ulam sati. Nona, itulah suara anjing-anjing, darah sang-sang. Agaknya itu para kaki tangan darah sang-sang buono sedang mengejar-ngejar anak rejo semi yang kedua, dengan anjing-anjing yang galak, menggelegak darah ulam sari dalam dada mendengar itu. Apakah satu jiwa belum cukup, dan sekarang akan mencari korban lagi menurut pendapat darah sang-sang buono, karena yang mencuri itu dua bocah. Maka kalau yang kecil makan, tentunya yang besar pun makan, si kumis menerangkan. Karena itu darah sang-sang buono ingin menangkap anak yang kedua itu, dengan maksud akan diperiksa lebih teliti. Beberapa tetangga yang merasa kasihan berusaha melindungi dan menyembunyikan di tempat rahasia. Namun sungguh celaka, perbuatan itu diketahui oleh kaki tangan darah sang-sang buono sehingga akhirnya bocah itu diuber-uber untuk ditangkap, ketika itu suara anjing yang menggonggong makin lama menjadi makin dekat dan suara gonggongan makin menjadi jelas. Di sela-sela suara gonggongan anjing yang hebat itu, terdengar suara bocah yang menjerit-jerit tidak karuan mungkin saking ketakutan. Mendengar itu ulam sari segera mendekati jendela dan melihat ke bawah. Tampak olehnya kemudian, seorang bocah berusia kira-kira 10 tahun sedang lari sekencang-kencangnya, tetapi telah limbung. Agaknya telah lama bocah ini berlarian dan dikejar oleh anjing-anjing galak itu. Terbukti si bocah telah tersengal-sengal napasnya, dan di samping itu pakaiannya sudah robek di sana-sini. Yang membuat tulam sari terbelalak, karena pada tangan, kaki maupun wajah bocah itu sudah berdarah, mungkin sekali dia telah terluka akibat gigitan anjing. Di belakang bocah itu kira-kira hanya 5 depa, beberapa ekor anjing terus menggonggong sambil mengubar. Kemudian menyusul agak di belakang lagi beberapa orang kaki tangan darah sang-sang buono berlarian pula. Bocah yang dikejar-kejar dan napasnya sudah tersengal-sengal itu, tampaknya sudah hampir tidak kuasa lagi berlari. Namun ketika melihat ibunya, tiba-tiba saja semangat bocah ini bangun, lalu berteriak keras, ibu sungguh celaka. Sehabis berteriak, bocah ini terguling roboh tidak dapat bangun lagi. Melihat anaknya roboh kempas-kempis, sekalipun telah menjadi Gilamok Rejosemi masih mengenal anaknya. Sekali melompat perempuan ini sudah menghadang anjing-anjing tersebut untuk melindungi anaknya. Perempuan ini berdiri tegak, dua tangannya terkepal dan memandang anjing-anjing itu tidak berkedip. Sebanyak sembilan ekor anjing berhenti bergerak. Agaknya anjing-anjing itu menjadi gentar berhadapan dengan perempuan yang menatap tak berkedip itu. Akan tetapi saat itu lima orang kaki tangan darah sang-sang buono telah datang. Melihat keangkeran Mbok Rejosemi, agaknya para kaki tangan itu pun jerih. Yang dilakukan kemudian hanyalah memberi komando kepada sembilan ekor anjingnya. Serang perintah salah seorang. Dan agaknya anjing yang sudah terlatih itu mengerti pula akan komando ini. Seekor anjing telah melompat maju, menubruk ke arah bocah itu. Akan tetapi Mbok Rejosemi sudah berteriak nyaring, menubruk pula ke depan, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi seng anak. Ahaha, yang terjadi sungguh menyedihkan. Karena usaha Rejosemi melindungi anaknya seperti itu, maka pundak perempuan itu sudah memperoleh hadiah gigitan gigi anjing. Kemudian anjing yang kedua sudah menyerbu pula, dan berhasil menggigit lutut si bocah. Beberapa orang yang melihat tidak seorang pun berani maju dan menolong. Seakan peristiwa itu malah merupakan tontonan yang menarik. Sungguh, manusia-manusia macam itu, yang melihat peristiwa menyedihkan hanya menonton, adalah jelas terdiri dari manusia-manusia yang mementingkan diri pribadi. Betapapun orang tak boleh berdiam diri melulu, kalau menyaksikan perbuatan sewenang-wenang. Sembilan ekor anjing yang galak itu segera saja mengeroyok tubuh Mbok Rejo Semi yang memeluk dan melindungi tubuh anaknya. Dan tentu saja hal itu apabila terus berlangsung, tidak urung ibu yang ingin membela anaknya ini, hanya akan mengorbankannya wasia AIA. Untung bahwa agaknya si bocah tidak tega melihat, ibunya menjadi korban gigitan anjing. Bocah itu meloloskan diri dari pelukan ibunya, kemudian menggunakan tinju dan kaki yang kecil, memberikan perlawanan kalang kabut. Ulam Sari menyaksikan semua yang terjadi dengan metu, tak berkedip, dan dada seperti mau meledak. Ia masih berusaha menekan perasaan dan belum juga turun tangan adalah ingin memperoleh bukti benar dan tidaknya cerita pedagang tadi. Benarkah darah Sang-Sang Buwono memang melakukan kekejaman di luar batas manusia? Tetapi keroyokan anjing dan teriakan kaki tangan darah Sang-Sang Buwono makin menjadi. Orang-orang itu memberi komando kepada sembilan ekor anjing supaya mencakar dan menggigit korban. Diam-diam Ulam Sari telah mempersiapkan beberapa biji sendok perak. Dengan mudahnya sendok itu dipatahkan menjadi beberapa potong. Kemudian pada detik ibu dan anak itu dalam bahaya, oleh gigitan dan cakaran sembilan ekor anjing, tangan gadis ini terayun. Tiga sinar putih berkelebat seperti tatit. Disusul oleh suara anjing yang kesakitan dan sesaat kemudian roboh binasa. Anjing yang lain sejenak kaget melihat kawannya roboh tidak berkutik. Akan tetapi sesaat kemudian enam ekor anjing yang lain kembali menubruk untuk menggigit dan mencakar lagi. Tangan Ulam Sari kembali terayun dan enam sinar berkerde putih telah menyambar lagi. Kerat-kerat-kerat enam kali berturut-turut potongan sendok itu sudah menembus kepala anjing. Begitu terkena sembilan anjing-anjing tadi berjingkrak berkain-kain. Tetapi tak lama kemudian enam ekor anjing itu sudah roboh, kemudian binasa menyusul tiga ekor kawannya. Lima orang kaki tangan darah sang-sang buono yang ketika itu mengamati dari tempat tidak jauh menjadi kaget dan marah. Mereka adalah kaki tangan yang hidup dari gaji pemberian orang. Di samping itu dengan berlindung kepada pengaruh seng majikan, mereka telah terbiasa berbuat sewenang-wenang kepada sekalian orang. Maka kaki tangan ini biasanya malah lebih galak jika dibanding dengan majikannya sendiri. Hai, bangsa mana berani kurang ajar teriak salah seorang dengan suara lantang, mengamati ke arah ulam sari berdiri. Pembunuh anjing darah sang-sang buono harus mengganti dengan nyawa setelah itu mereka sudah melompat dan masuk dalam rumah makan. Golok mereka yang mengkilap tajam telah terhunus, sedang wajah mereka pun tampak merah saking marah begitu lima orang kaki tangan darah sang-sang buono masuk ke dalam rumah makan dan naik ke tingkat atas, tamu-tamu menjadi ketakutan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Para tamu ini tahu bahwa rumah makan yang besar ini milik sang-sang buono. Apabila lima orang kaki tangan itu marah dan mau menangkap orang, tentu saja pengurus dan pelayan rumah makan ini pun akan memberi bantuan sepenuhnya. Sebab mereka pun merupakan kaki tangan sang-sang buono pula. Maka dalam waktu singkat, semua pelayan dan pengurus rumah makan ini telah bersenjata. Kalau yang lain menjadi takut dan lari berserabutan, sebaliknya ulam sari malah menghampiri kursi dan duduk. Ia tersenyum ketika melihat beberapa orang telah datang menyerbu. Tetapi karena wajahnya buruk, maka begitu tersenyum, senyum itu malah mengerikan. Hai bangsa kurang ajar bentak yang menjadi pemimpin sambil mengancam. Lekas serahkan dua tangan muntuku belenggu. Kemudian ikutlah kami menghadap darah sang-sang buono makin tak senang ulam sari melihat lagak kaki tangan ini. Begitu orang tersebut menghampiri, tanpa bergerak dari tempat duduknya, tangan kanan sudah menyambar seperti tatit. Plak-plak-plak, aduh teriakan nyaring terdengar dari mulut pemimpin itu, begitu dua pipinya terhajar oleh tamparan. Kemudian tidak ampun lagi, pemimpin itu sudah roboh pingsan di atas lantai. Dua orang kawannya segera datang untuk menyerbu. Dua batang golok menyambar hampir berbareng. Sambaran golok itu cukup bertenaga, dan sepintas pandang saja ulam sari tahu bahwa kaki tangan ini mengenal ilmu tata kelahi. Jelas sekali orang yang disebut mendara sang-sang buono itu seorang hartawan jahat, terbukti dengan digajinya tukang pukul. Atas serangan itu, bergerak pun tidak dari tempat duduknya. Namun mendadak saja dua batang golok itu terlepas dari tangan. Menyusul kemudian dua orang itu berdiri tegak seperti patung. Apa yang terjadi memang cepat sekali. Sambaran tangan ulam sari tidak dapat diikuti oleh pandangan mace dua orang itu, dan tiba-tiba saja tubuh mereka menjadi kaku. Dua orang tukang pukul yang lain menjadi gentar. Mereka tidak berani menerjang maju. Malah sesaat kemudian telah memutarkan tubuh dan melarikan diri, sambil berteriak, dan jiwa, tolong, tolong tidak tahu malu desis ulam sari, tetapi tidak mengejar. Tidak mengherankan ulam sari mengucapkan kata-kata itu. Buktinya orang-orang itu memang tidak tahu malu. Kepada mereka yang lemah dan tidak berani melawan, mereka garang, menekan dan sewenang-wenang. Akan tetapi begitu berhadapan dengan orang berisi, mereka menjadi ketakutan setengah mati. Orang yang dipanggil dengan sebutan dan jiwa telah masuk ruangan itu. Lengkapnya orang ini bernama Sandang Jiwo. Ia seorang bekas perampok, tetapi karena Sang Sang Buwono mengangkat orang itu sebagai pengurus rumah makan maka semua kaki tangan Sang Sang Buwono menghormati dan memanggil Raden atau disingkat dan Sandang Jiwo memang seorang cerdik dan licin. Begitu melihat Ulam Sari tidak berani Semibrono sekalipun yang dihadapi seorang perempuan, ia membungkuk memberikan hormat. Katanya dengan ada hati, maafkan saya karena tak tahu saya menyambut kedatangan Nona kurang hormat. Apakah yang akan Nona perintahkan kepada saya Ulam Sari hanya melirik tanpa menjawab. Tiba-tiba tangan gadis ini malah mengambil tambang pemilik pedagang beras yang menggeletak di atas meja. Sekali tangan kecil itu terayun tambang tersebut telah mengikat tiga tubuh tukang pukul yang tadi telah dirobohkan. Sesudah itu dengan sikap yang tenang, tiga tubuh tersebut diikat dengan kaki meja. Bukan tiada maksud Ulam Sari menggerakkan tangan membelanggu tiga orang tukang pukul itu. Maksudnya agar semua pelayan dan pengurus rumah makan menjadi gentar. Maka setelah tiga orang tukang pukul itu meringkuk tak berkutik tanpa melayani sandang jiwa, ia menyambar cangkir teh untuk minum. Melihat sikap Ulam Sari seperti itu, wajah sandang jiwa berubah merah padam. Ia marah bukan main, namun Mas juga menyabarkan diri dan bertanya lagi, Nona, perintah apakah yang perlu aku lakukan untuk Nona Ulam Sari melirik? Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan orang, malah sebaliknya bertanya, apakah engkau masih mempunyai hubungan famili dengan sang sang buono em, bukan famili tetapi aku orang kepercayaannya. Kenalkah Nona kepada majikan kami darah sang sang buono sambil mengucapkan kata-kata ini, pengurus rumah makan itu mengamati penuh perhatian. Kalau saja perempuan ini cantik, tentu saja hal itu tak perlu ditanyakan. Sebab sang sang buono terkenal sebagai orang yang mempunyai hubungan dengan banyak perempuan. Akan tetapi karena wajah gadis ini jelek menyeramkan, tentu saja amat mengherankan kalau sang sang buono mau memperhatikan. Aku belum kenal sahut tulam Sari. Tetapi lekas panggil majikanmu untuk bertemu dengan aku sandang jiwa mengerutkan alis mendengar ucapan yang congkak itu. Hatinya makin mendongkol. Namun masih berusaha menekan perasaan. Katanya kemudian, tetapi Nona, bolehkah aku mengetahui nama dan kedudukan Nona yang mulia? Agar saya dapat melaporkan kepada darah sang sang buono lebih jelas, baik, dengarkan yang jelas, sahut tulam Sari sambil tersenyum dingin. Namaku sapu jagat, ah, sapu jagat sandang jiwa heran dan tertawa. Kalau begitu, apakah Nona tukang sapu benar aku tukang sapu, tetapi pekerjaan yang sesungguhnya aku adalah jagal. Tukang jagal, berarti tukang mencabut nyawa. Apakah engkau tahu paras muka sandang jiwa menjadi berubah mendengar itu ia tampak marah. Sebab apabila nama sapu jagat itu dihubungkan dengan pekerjaan sebagai tukang pencabut nyawa akan berarti secara terang-terangan perempuan jelek ini mengejek majikannya. Mengapa begitu? Jagat sama dengan Buwono. Maka apabila perempuan ini mengaku pekerjaannya jagal, berarti maksudnya akan menyapu dan mencabut nyawa orang yang mempunyai nama Buwono atau sang-sang Buwono. Siapakah sesungguhnya Nona tanyanya dengan mat mendelik dan suara lantang? Apakah engkau masih kurang jelas kata ulam sari dengan nada dingin? Namaku sapu jagat dan pekerjaanku sebagai jagal. Aku sudah lama mendengar bahwa di sini hidup seorang bernama sang-sang Buwono. Maka merupakan kewajibanku untuk datang kemari menjagal serta menyapu orang yang bernama sang-sang Buwono metu sandang jiwa mendadak merah dan mundur selangkah. Tangan kanan cepat merabah pinggang kemudian telah terpegang tangan kanan sebatang cambuk. Sambil bersiap diri dengan cambuk ini tangan kiri memberi isyarat kepada semua orang. Maka dalam waktu singkat mereka semua mengurung. Sandang jiwa yang sudah marah ini lalu melompat sambil menyambarkan cambuknya. Ulam sari jadi makin yakin bahwa orang yang bernama sang sang buwono adalah penjahat besar yang memperoleh bantuan banyak tukang pukul. Untuk ini ia sudah bertekad harus memberi hukuman yang setimpal. Begitu cambuk sandang jiwa menyambar tanpa kesulitan ulam sari telah menangkap ujung cambuk itu. Secepat kilat dia menggentak dan ketika sandang jiwa terhuyung tangan kirinya menetpuk pundak orang. Sandang jiwa meringis dan sesaat kemudian laki-laki ini sudah berlutut karena lutut terasa tidak bertenaga lagi. Eh ha ha jangan terlalu menghormati aku ujar ulam sari sambil terkekeh. Lalu sekali bergerak cambuk itu telah dipergunakan untuk mengikat kaki tangan dan tubuh sandang jiwa yang kemudian diikat pula pada kaki meja. Melihat sekali gebrak pengurus rumah makan itu telah dapat diringkus para pelayan yang jumlahnya belasan orang itu ketakutan. Diam-diam mereka merasa heran. Apakah gadis wajah jelek ini merupakan manusia jadi-jadian dari siluman dan iblis? Eh kaki gemuk. Berikan padaku golokmu itu hardik ulam sari sambil menuding kepada si kaki yang gendut. Tentu saja kaki gendut ini tidak berani membantah. Ia maju sambil menyerahkan golok itu. Air kaki katanya pula. Katakan kalau engkau masak daging di punggung bagian manakah yang kau pilih yang aku pilih pada kiri dan kanan tulang punggung sahut si kaki daging lembu merupakan daging yang menyenangkan. Dimasak apa saja selalu memberi rasa lezat. Apakah nona menghendaki daging itu tetapi ulam sari tidak menjawab. Kemudian sambil menunjukkan wajah bengis ia sudah menyingkap baju sandang jiwa. Daging di tempat ini sambil berkata ia telah mengusap-usap tulang punggung sandang jiwa menggunakan punggung golok. Sandang jiwa yang merasakan punggungnya dingin terkesiap. Wajahnya tampak amat ketakutan. Kemudian pengurus rumah makan ini beribah. Ampun Nona memang tiada maksud untuk mengambil jiwa sandang jiwa. Ia tadi memang hanya membuat sandang jiwa supaya ketakutan setengah mati. Namun demikian pengurus rumah makan yang galak ini kalau tidak merasakan penderitaan akan terus melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada orang. Maka dengan gerakannya secepat kilat ujung golok yang tajam itu dipergunakan mengores punggung sandang jiwa cukup kah setengah katitanya ulam sari cukup sahut si koki gemetaran saking takut yang ketakutan setengah mati adalah sandang jiwa hingga wajahnya berubah pucat ia tidak tahu dagingnya sudah dipotong orang atau belum tetapi ia merasakan kesakitan setengah mati pada punggungnya selaka ia mengeluh dalam hati apakah aku harus mati secara begini namun ia tidak dapat bergerak sedikitpun dan sekalipun sakit luar biasa ia tidak berani sesambat dan meratap sebab ia tahu apabila dirinya sesambat tidak urung dadis wajah jelek ini malah akan mencincangnya tanpa memperdulikan wajah mereka semua pucat seperti kapas ulam ulam sari sudah bertanya lagi kepada si koki gendut hai koki terangkan yang perut bagaimanakah karanya memasak hati lembu dan otak orang mendengar ini tak tercegah lagi tubuh sandang jiwa gemetaran saking takut ia membentur-benturkan dahinya ke lantai lalu terdengar pula suaranya yang gemetar minta ampun nona yang mulia ampunilah jiwaku nona apapun perintah nona akan saya lakukan dengan senang hati asal saja aku tidak dibunuh hati ulam sari menjadi puas setelah dapat membuat pengurus rumah makan ini ketakutan setengah mati namun begitu ia masih menunjukkan wajah bengis dan goloknya masih menempel pada punggung katanya apakah hengka sudah kapok dan tidak lagi membantu sang-sang buwono melakukan kejahatan kejahatannya tidak berania saya kapok sahutnya cepat dan makin tambah gemetaran hem baik kata ulam sehari kemudian sekarang laksanakan perintahku semua tamu yang tadi makan di bagian atas ini usir ya sebaliknya semua orang yang makan di bagian bawah seorang pun tidak boleh pergi tahu sandang jiwa mengangguk-angguk hatinya merasa lega lalu masih tetap belum dapat bangun ia memerintahkan kepada pembantu-pembantunya lekas lekas laksanakan perintah yang mulia semua tamu di bagian bawah tidak boleh keluar dan semua tamu di bagian atas harus diusir pergi diam-diam ulam sari gembira telah berhasil menghajar sandang jiwa ketakutan setengah mati dan semua anak buah sandang jiwa tidak seorang pun berani melawan ia menebarkan pandang matanya ke ruangan itu tetapi ternyata ruangan itu sudah kosong memang tanpa diperintah pun semua tamu yang tadi makan di bagian atas ini telah pergi terburu-buru begitu melihat kekacauan yang terjadi mereka adalah orang-orang yang beruang mereka merupakan pedagang-pedagang besar dan para juragan tentu saja sebagai orang beruang cepat-cepat menghindarkan diri apabila terjadi keributan karena merasa sayang kalau dirinya terseret dalam keributan sehingga semua harta bendanya berantakan sementara itu perintah hulam sari telah disambut dengan gembira oleh orang-orang yang makan di bagian bawah sebab mereka yang jajah di bagian bawah ini hampir seluruhnya merupakan orang-orang miskin di antara mereka terdapat pula orang-orang yang pernah dirugikan oleh sang-sang buwono maka terjadinya keributan sekarang ini ada seorang perempuan berani mengobrak abrik rumah makan ini mereka menyambut dengan rasa syukur dan gembira timbulah harapan mereka ini agar gadis wajah jelek itu tidak tanggung-tanggung dalam menghajar sang-sang buwono dan kaki tangannya ulam sari pun telah turun di bagian bawah dengan wajah yang jelek menyeramkan itu ia menyapukan pandang matanya ke seluruh ruangan akan tetapi walaupun wajah gadis itu jelek dan menyeramkan sekarang berubah tidak menakutkan dan semua orang memandang ke arah dirinya mereka ingin melihat apa lagi yang akan dilakukan gadis perkasa itu saudara-saudara yang baik hari ini aku ingin menyelenggarakan pesta besar katanya dan mendengar itu semua orang sudah menyambut dengan wajah berseri dan di sana-sini terdengar suara yang memuji semua pelayan di rumah makan ini akan melayani apapun yang kalian inginkan pesanlah apa yang kalian suka dari daging lembu sampai pada daging ayam koki sudah aku perintahkan supaya masak yang paling lezat dan yang harganya paling mahal jangan khawatir akulah yang akan membayar harga makanan yang kalian pesan ulam sari berhenti dan mencari kesan ketika melihat wajah semua orang itu nampak berseri ulam sari tambah merasa lega sesaat kemudian ia melanjutkan bagi mereka yang suka arak silahkan minum sepuasnya tetapi kiranya ada daging yang istimewa hayo tangkaplah semua ikan gurami dalam kolam dan masak dagingnya sandang jiwa dan anak buahnya tidak seorang pun berani membantah mereka segera melaksanakan semua perintah itu sekalipun sebenarnya hati menentang lebih-lebih sandang jiwa yang merasa bertanggung jawab tentang usaha rumah makan itu hatinya sudah ketakutan setengah mati apakah yang harus diderita kalau majikannya marah ulam sari yang biasanya lemah lembut itu saat sekarang ini memang tampak garang ia melirik kepada lima orang tukang pukul yang masih diikat pada kaki meja para tukang pukul itu wajahnya tampak pucat jelas amat ketakutan dalam hati mereka mengakui telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang maka jantung mereka berdegup cepat khawatir sekali kalau mereka akan disiksa oleh gadis wajah jelek tetapi sakti mandraguna itu setelah semua perintahnya diturut ulam sari segera meninggalkan ruang atas setelah tiba di bagian bawah ia melihat bahwa orang-orang masih tetap memenuhi ruangan itu ia merasa senang sekali sehingga tertawa sesudah itu katanya nyaring saudara-saudara sekalian yang memenuhi ruangan ini dengarlah hari ini adalah hari ulang tahunku maka perkenankanlah saya mengundang sekalian saudara sekedar makan dan minum dalam ruangan ini saudara-saudara sekalian tidak perlu ragu-ragu dalam memerintahkan pelayan supaya menyediakan minuman dan masakan apa saja yang kayao suka kalau sampai terjadi pelayan dalam rumah makan ini sampai berani membandel dan tidak mau melayani hem beritahukanlah padaku rumah makan ini akan segera aku ratakan dengan tanah semula orang-orang itu merasa heran namun kemudian mereka berteriak dan bersorak gembira sekali kemudian mereka seperti berlomba memanggil pelayan untuk disediakan masakan yang disuka mereka yang memenuhi ruangan ini justru terdiri dari orang-orang melarat biasanya kalau mereka makan harus berhati-hati diperhitungkan dengan kebutuhan dan uang yang dimiliki maka biasanya mereka memilih masakan yang paling murah akan tetapi karena hari ini adalah hari ulang tahun dari gadis wajah jelek yang gagah perkasa itu maka mereka semua tidak tanggung-tanggung dalam memesan makanan ada yang segera pesan ayam panggang ada yang pesan ayam goreng tulang hati sate kambing sate ayam burung daratim ikan gurami dan lain sebagainya mendadak saja semua pelayan sibuk melayani kebutuhan dan para koki harus bekerja mau matian titik mereka tidak berani memperlambat pesanan karena takut akan celaka di tangan gadis wajah buruk itu sesudah melihat para pelayan menjadi sibuk dan orang-orang itu pesan makanan tanpa ragu-ragu lagi ulam sari segera kembali ke ruang atas ia segera melepas mereka yang tadi diikat pada meja namun mereka tidak dilepaskan begitu saja leher masing-masing segera digubat dengan tali dan kemudian mereka semua ditarik meninggalkan ruangan atas menuju ke bawah bersambung jelit 13 26 29 31 30 30 Terima kasih.